Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban memusnahkan ratusan barang bukti tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Kajari Tuban, Armen Wijaya mengatakan terdapat beberapa jenis barang bukti yang dimusnahkan oleh pihaknya tahun ini, dengan total 47 perkara tindak pidana umum dan 2 perkara tindak pidana khusus. Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan barang bukti lain, seperti pil Carnopen, pil double liter, sabu, dan juga pil Hexir. Rinciannya, pil Carnopen sebanyak 47.696 dan narkotika jenis sabu-sabu dengan total 11,8 gram. Ada pun sejumlah barang bukti tersebut, didapatkan oleh pihaknya sepanjang tahun 2023 ini, yaitu dalam rentang waktu bukan Januari hingga Desember 2023. Sementara Kepala Bia Cukai Bojonegoro, Kunawi menambahkan bahwa kebanyakan rokok ilegal yang ditangkap adalah yang melintas di titik Tuban Bojonegoro. Atas ditemukannya ribuan rokok ilegal di Kabupaten Tuban tersebut, Kunawi mengaku jika kerugian yang dialami negara kurang lebih mencapai 300 juta rupiah. Lebih lanjut, ia mengaku jika rokok ilegal yang tertangkap tersebut. Diangkut oleh pelaku menggunakan truk dan juga melalui jasa titipan. Salah terlihat yang berbalik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.